Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan Keutamaan dan pahala bagi orang yang bisa menjalankan Puasa Sunnah Syawal yang berjumlah 6 hari Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda Man soma romadona Summa adba'ahu sitan min syawal Kana qasya midahri Siapapun orang yang telah selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan Kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan syawal Maka dia seakan-akan puasa selama 1 tahun Nah disini teman-teman sekalian Hitungannya adalah Misalkan nih mudahnya bahwa bulan puasa Ramadan kita itu 30 hari Kemudian perharinya dihitung 10 pahala Ini 30 hari Ramadan Hitungannya 10 pahala Maka dia mendapatkan pahala sebanyak 300 Kemudian setelah Ramadan selesai Dia menjalankan puasa 6 hari di bulan syawal Maka perharinya mendapatkan 10 Maka seakan-akan dia mendapatkan pahala 60 kali Nah 60 ditambah 30 300 menjadi 360 hari Nah 360 hari itu adalah Hitungan hari dalam tahun hijriah Maka itu seakan-akan puasa 1 tahun Nah ini yang menarik yang kedua adalah Kalimat man soma romaldon Nah siapapun yang telah menyelesaikan puasa romaldon Kemudian dia lanjutkan dengan 6 hari Nah hadis inilah teman-teman sekalian Sebagian ada yang memaknai Menyelesaikan bulan romaldon dengan sempurna Atau menyelesaikan puasa romaldon full sempurna 30 hari atau 29 hari Baru kemudian dia menjalankan puasa sunnah syawal Hadis inilah yang kemudian dimaknai oleh sebagian ulama bahwa Menjalankan puasa sunnah syawal itu setelah menjalankan puasa romaldon Artinya kalau di bulan puasa romaldon itu ada beberapa hari yang putus atau batal Baik karena sebab haid untuk wanita Atau mungkin sebab sakit atau sebab safar Maka tidak boleh langsung menjalankan puasa sunnah syawal Karena hadisnya memang jelas Siapapun yang telah menyelesaikan ibadah puasa romaldon Artinya kalau ada putusnya atau karena batal, karena haid Atau karena sakit, atau karena safar Berarti romaldonnya belum selesai Maka dia wajib menyelesaikan dulu puasa romaldonnya Dibayar dulu kotoknya Dibayar dulu hutangnya Baru kemudian menjalankan ibadah puasa sunnah syawal 6 hari Ini bagi pendapat ulama yang menyebutkan bahwa Puasa sunnah syawal harus dilakukan setelah Tidak ada hutang lagi puasa romaldon Kemudian poin yang kedua Selain mendapatkan pahala Seakan-akan kita puasa 1 tahun full Puasa syawal juga bisa dilaksanakan Baik secara langsung 6 hari lamanya Puasa syawal juga bisa dilaksanakan selama 6 hari secara berturut-turut Boleh juga dilaksanakan secara terpisah Misalkan ada 2 hari spesial Yaitu hari Senin dan hari Kamis Maka kalau itu digunakan untuk melaksanakan puasa sunnah syawal Bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis Itu juga dibolehkan Artinya tidak harus Pelaksanaan puasa sunnah syawal itu secara Secara utuh Tidak boleh putus Nah tapi boleh dipisah-pisah selama masih berada di dalam bulan syawal Ini untuk mempermudah biar kita yang mau puasa sunnah syawal juga mudah Tidak harus berurutan hari pertama sampai hari ke-6 Itu selalu bersambung Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Tapi yang jelas bahwa puasa sunnah syawal itu adalah bagian dari ibadah yang sunnah Maka kalau mampu menjalankan pahalanya sangat luar biasa Seakan-akan kita puasa Sebanyak 360 hari atau 1 tahun Namun bagi yang tidak mampu Itu tidak ada dosa Baik terima kasih teman-teman sekalian Semoga bisa dipahami Dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik dan maksimal Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik